Intro Bonek dipastikan batal melakukan demo usai laga Persebaya melawan Arema di Stadion GBT sudah mengantongi izin Seperti ditahui, pendukung setia Persebaya Surabaya sebelumnya sudah mengagendakan aksi damai yang akan digelar di Gerahadi pada hari Selasa 19 September 2023 Bahkan masa aksi diperkirakan berjumlah 10.000 orang siap dikerahkan Tuntutannya tak lain adalah Persebaya wajib menjalani laga kandang melawan Arema FC di Gelora Bung Tomo, Surabaya Aksi damai dari Bonek ini dipastikan batal digelar karena tuntutan yang dibawa telah dipenuhi Pihak Kementerian PUPR telah memberikan izin Persebaya untuk tetap bermain di kandangnya Itu setelah mereka secara resmi telah menarik surat tentang larangan penggunaan SGBT yang dikeluarkan 15 September lalu Larangan dari Kementerian PUPR tersebut mendapatkan respon negatif dari Bonek dan Persebaya Lantaran terbitnya surat dari Kementerian PUPR itu, Persebaya sempat terancam tidak bisa menjamu Arema FC di SGBT untuk keempat kalinya dalam 4 tahun terakhir Rencananya, jika tuntutan tidak dikabulkan, Aliansi Bonek mengancam akan melakukan aksi damai dengan mengerahkan 10.000 orang Menanggapi rencanan aksi tersebut, Kementerian PUPR melakukan respon cepat Mereka menugaskan M. Akbar Ansari menemui perwakilan Bonek Kementerian PUPR lantas menghubungi PT Liga Indonesia Baru dan menegaskan bahwa Persebaya bisa menjamu Arema di Stadion GBT yang berada di Benowo ini Dengan hasil pertemuan ini, seluruh koordinator tribun Persebaya memutuskan untuk membatalkan aksi damai Sementara itu, Arema FC mengirim sinyal antusiasmo untuk bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo Manager Arema Wibi Andres mengatakan, Laga Persebaya melawan Arema ini bisa dibilang El Clasico di Liga Indonesia Kami sangat antusias kalau bermain di GBT Kami juga sangat senang kalau Arema bisa bermain di depan ribuan supporter Persebaya Bonek Mania Sedangkan Deddy Setiawan kembali ke tim untuk melawan Persebaya Sebelumnya Deddy ang-absen karena akumulasi 4 kartu kuning yang dikantonginya Sebagai hukumannya, Deddy Setiawan diprediksi akan kembali menjadi starter Dalam 3 laga terakhir, duet sayap Dendy Santoso dan Ginanjar Wayu selalu menopang lini serangan Arema Charles Locolingoy dan Flabio Suarez bisa diandalkan pada babak kedua Sementara Arkan Fikri dan Muhammad Rafli bisa bergantian menemani Deddy sebagai ujung tombak Harry Lucero siap membantu dari belakang duet striker ini